Intro Informasi terkait Toyota Alphard 2023, sedikit demi sedikit mulai terkeluang. Setelah penambakan eksterior serta interior bocor dari salah satu sumber di Jina, kali ini mengenai jenis mesin yang akan digunakan serta nasib kelanjutan kembaranya yaitu Toyota Vellfire. Kalau dikutip dari Creative Trend, baik Alphard maupun Vellfire akan mendapatkan mesin terbaru, bahkan diantaranya anil mesin berimbuhan turbo. Ini sekaligus menegaskan bahwa Vellfire masih akan dilanjutkan dalam wujud generasi terbaru. Alphard terbaru ini akan hadir dalam dua opsi mesin. Pertama adalah mesin 2500cc yang berkodoh A25A FKS. Serta, satu lagi mesin 2500cc hybrid yang berkodoh A25A FSS. Toyota Vellfire 2023 juga mendapatkan dua pilihan mesin, tapi keduanya non-hybrid. Yaitu mesin 2400cc turbo yang berkodoh T24A FTS, serta mesin 2500cc naturally-expirated yang berkodoh A25A FKS. Selain mesin, kedua MPV mewah ini juga bakal beralih platform menjadi TNGA, sehingga secara struktur bisa dipastikan bakal berbeda dibandingkan alphard generasi sebelumnya. Meskipun kelihatan baru bagi Toyota A4 2023 maupun Vellfire 2023, namun mesin-mesin ini sebenarnya sudah dipakai oleh beberapa produk Toyota terbaru dan juga Lexus. Contohnya Toyota Camry, ERA V4, Highlander, sampai Lexus RX generasi terbaru yang mengadopsi plug-in hybrid pada mesin berkapasitas 2500cc ini. Jika melihat spesifikasi mesin dari beberapa mobil tersebut, mesin 2500cc terbaru ini mampu menghasilkan tenaga hingga 204 PS, dan untuk mesin 2500cc hybridnya mampu mengeluarkan tenaga 178 PS. Sementara mesin bensin turbo yang berkapasitas 2400cc memiliki tenaga sebesar 278 PS, serta torsi 430 Nm. Kedua MPV mewah ini dikatakan akan resmi meluncur di Jepang pada 7 Juni 2023.